oke guys bertemu lagi ya bersama saya beli gede disini dalam channel studio pemancing VSA oke dalam video kali ini ya teman teman ya kita akan battle layangan kita akan berlomba dengan kadek mega di belakang kita akan membuat yang namanya layangan bebian mini teman teman dan kita adu nanti siapa terbangnya yang paling bagus oke sekarang disini kita lagi motong bambu ya jadi ukurannya ini mungkin jadi 40 atau 50 cm lebar layangan bebiannya ya teman teman nah kadek mega sedang buat juga dan saya juga sedang buat nah jadi bagi teman teman yang belum tahu bahwa channel studio pemancing ini gak mancing saja isinya kebanyakan layang-layang juga karena sekarang berhubung musim layangan nah jadi kalian bisa cek-cek di video sebelumnya kali aja ada yang tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi kalian semua terutama untuk pendatang baru gitu teman teman ya kalian jangan request dulu kalian lihat-lihat dulu video yang ada di video-video sebelumnya karena mungkin yang kalian request sekarang sudah dibuatkan di minggu-minggu lalu bahkan tahun lalu gitu ya kan mantap nah segini ya teman teman ya segini kita pakai lebarnya ini kisaran karena mungkin ini 50 ya 50 atau 60 cm nanti kita bengkokkan mungkin jadi bisa jadi ini 50 cm gitu ya kan oke kita coba saja biasanya sih saya gak pernah ngukur kalau buat mini harus berapa 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 gitu ya kan kita buat yang kecil saja nanti ukurannya kalian bisa cek di kolom deskripsi oke mantap kita adu siapa yang menang nanti antara saya atau kade mega oke mantap oke guys ya pertama kita route dulu di bagian rangka boh tengah ya jadi ini dia boh tengahnya pendek ya karena layangan mini juga saya sebenarnya jarang-jarang buat layangan mini dan beberapa request dari kalian juga kebanyakan yang minta yang mini-mini gitu apa istimewanya sebenarnya ya tapi kita tunaikan saja ya siapa tahu nanti ini bisa terbang ya saya gak tahu juga bisa terbang atau tidak ya wih kade mega cepet ya kerjanya ya nih kita sambil rekaman jadi wajar lah kalah ya teman-teman ya saya rekamannya sendiri nah ini bantangnya kade mega sudah jadi empat ya kalau bebean pada umumnya yang kecil itu terdiri dari enam rangka kalau gak salah ya dan kade mega sudah selesai empat saya baru selesai sayapnya doang wih mantap yuk sekarang kita buat yuk nih rangka kita nih ya ini baru kerangka lurus satu kemudian ada kerangka sayap satu nah ukurannya sama ya sama saja ukurannya 50 cm punya saya punya 50 cm juga punya kade mega oke akhirnya kita menang ya teman-teman ya nah ini dia kerangka kita kecil kan mungkin nanti kalau terbangnya kayaknya gak kelihatan di kamera ya gak terlalu jelas nah disini ada beberapa kerangka ya ini namanya bawah tengah nah bawah tengahnya ini kelihatan gak ya kelihatan sih ya betul kelihatan bawah tengah satu kemudian ada ini kepalanya ya kepala atau tendasnya kemudian ada bangjang bangjang itu artinya kerangka pinggang yang di bebean kemudian ada kerangka lurusnya ini nah kerangka lurusnya ini yang paling kaku ya kemudian ada kerangka yang namanya apa ini ikut ya ikut atau ekornya ya temen-temennya ini dia kalian buat yang lentur ya nah oke kita sudah selesai dan di mega kita lihat di mega nih tuh di mega ini yang menang nih Bli nah main ya beli tuh lih mau beli wih geleng udah ngerakit ya no kita aja belum ya kalian lihat tuh kade mega kenceng buat layangan ya oke kita enggak mau kalah ya mungkin kalau nanti kade mega nukupnya itu dirumah ya temen-temen ya kalau kita nukupnya dirumah dirumah masing-masing karena kade mega di enggak enggak bawa apa namanya enggak bawa plastik dari sini ya jadi plastiknya itu ada dirumah Oke ini dia layangan kita samping ya tuh layangan kita wih sejak mantep dah ini deh ayo skuidah temen-temen ya kita langsung saja rakit disini biar enggak lama-lama ya karena kade mega itu sudah selesai tinggal ngikut kakinya doang kita belum temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap nah oke akhirnya kita selesai ya temen-temen ya tuh layangan BB-an mini ya kan aduh terlalu cerah ya oke oke nah itu dia temen-temen ya layangan BB-an mini ya nih kalian lihat ini berapa ya mungkin kurang dari 50 cm ya coba kita ukur deh ini seret 63 cm temen-temen ya jadi 50 cm lebih 10 dikit ya tapi kalau kayaknya kalau 50 terlalu kecil deh nanti kalau ada angin keras tuh agak susah temen-temen ya nah ini dia bentuk penampakannya kade mega masih buat disana nah kita barengan selesainya temen-temen coba lihat kade meganya yuk tuh kalian lihat sendiri tuh kan nah ukurannya semuanya sama dan jadi misalkan kalian ingin ukuran layangan kecil seperti ini layangan mini kalian bisa cek saja di kolom deskripsi karena kita sudah sediakan ukurannya disana biar kalian nggak nanya-nanya sikut lagi ya kan sep mantap kedua nya sudah jadi ya temen-temen ya oke ini dia yang kade mega ini dia layangan kita nanti kita akan tukup masing-masing di rumah ya siapakah nanti yang jadi ya kayaknya sih terbang keduanya temen-temen ya kalian lihat tuh wih mantap ini kakinya kade mega layangannya itu lebih panjang lagi sedikit ya oke tuh kalian lihat tuh kan wuh mantap ini sama-sama lebarnya 60 cm ya 60 kalian bisa lihat saya tumpuk ya satu iya set nah mantap temen-temen ya sudah jadi oke sekarang kita tunggu kade meganya nukup dan kita juga akan nukup di rumah temen-temen ya selamat menikmati nah sudah jadi teman-teman ya layangan bebeyan mini mini rasa big size ya jadi bagi teman-teman yang enggak tahu nih ya saya kasih tahu tali timbangnya dimana jadi bebeyan itu terletak tali timbangnya di sini ya di sini dan di sini eh enggak enggak teman-teman ya bercanda bercanda oke bagi kalian yang tahu ya sudah tahu kebanyakan layangan bebeyan pasti tali timbangnya itu ada di sini di sini di kerangka sayap kemudian di kerangka pinggang di bagian bawah gitu ya teman-teman ya kalian bisa lihat bentuknya ya standar mini lah ya jadi enggak bisa kita sandingkan dengan yang big size karena ini mini size gitu teman-teman ya senang dikit nah sip sekarang kita tinggal tunggu kadek Mega saja nanti kayaknya kadek Mega udah selesai deh tapi belum diisi tali timbang juga nanti kita tunggu saja oke oke sekarang kita pasang tali gocinya atau tali penimbangnya ya teman-teman sudah dibilang tadi kan bahwa di sini terletak tali timbangnya oke nah jadi begini ya teman-teman ya sebelum kita nanti lupa kasih tahu tipsnya untuk layangan mini ya Nah jadi kalian misalkan ingin buat layangan bebeyan nih misalkan nih Nah jadi kalau kalian mau pasang tali timbangnya usahakan untuk tidak menggunakan tali timbang yang pendek bukan seperti gapangan atau layangan burung atau layangan yang lainnya Nah jadi layangan bebeyan merupakan layangan yang memiliki tali timbang paling panjang ya teman-teman makin panjang makin bagus dia karena nanti kalau misalkan pendek nih segini misalkan kan kalau gapangan kan segini kan Nah nanti bakalan bebeyan nya itu susah gerak teman-teman bebeyan nya susah gerak Nah jadi kalian harus panjangkan sebisa ya panjang lah ya Nah maka dari itu pasang saja segini maka dari itu biasanya kalian lihat yang big size big size punya kalau big size biasanya kan di sudut tali timbang itu kan ditambah semacam bambu gitu agar nanti tali timbangnya tidak terlilit gitu teman-teman ya ini wajib hukumnya kalau layangan bebeyan kalau layangan yang lain bolehlah ya dipendekkan seperti yang ini nih bentar ya tuh gapangan semua isinya ya Nah seperti itu kalian boleh buat yang pendek-pendek gitu ya kalau bebeyan yang seperti ini sangat berbeda ya teman-teman ya mantap oke sebelumnya ya saya kasih tahu tipsnya lagi satu bagi kalian yang ingin membuat layangan bebeyan juga ya ya kan Nah misalkan nih kalau bebeyan itu sudut tali timbang itu biasanya rata-rata seperti ini teman-teman seperti ini kalian lihat kan sejajar lurus dengan bagian yang ini biasanya ya kalau mini size kalau mini size seperti itu biasanya ya teman-teman ya biasanya Nah kalau big size biasanya yang 5 meter atau 3 meter saya lihat itu pasti segini Nah seperti itu teman-teman sudutnya lebih naik atau lebih kedat Nah tujuannya karena big size itu bobotnya lebih berat jadi kalau kalian jongkuhkan otomatis kemungkinan besar nanti di bagian pinggang atau di bawahnya itu bakalan patah teman-teman ya maka dari itu kalian wajib di kedapkan kalau big size gitu kalau big size mungkin segini nggak boleh pokoknya teman-teman ya kalau biasanya kalau big size kalau segini sudah jongkuh namanya tapi kalau mini size segini sudah cukup gitu ya jadi karena perbedaan beratnya juga gitu ya kan Nah kalau big size segini Oke kita pasang segini aja dulu ya Tuhan segitu sudutnya mantap Oke uji coba tahap pertama ya teman-teman ya padahal layangannya saya terbangkan pendek sekali tapi di atas terlihat kecil ya Nah ini saya zoom saja kalian lihat tuh ngelok kan ini belum diisi guangan ya kayaknya kalau diisi guangan bakalan bagus deh teman-teman ya mohon maaf juga karena itu ada sinar matahari warnanya jadi nggak merah ya jadi pink dia tuh kalian lihat tuh sambil kita nunggu Kadek Mega ya kita berikan sinyal Kadek Mega dulu kayaknya dia pasti lihat deh dari sini eh kayaknya juga nggak lihat sih karena ini terlalu pendek teman-teman ya kalian lihat tuh padahal angin kencang ya angin ini badai dan malah ngelok teman-teman ya Oke bagus ya untuk merbangkan dengan penggunaan mini nggak terlalu berat-berat ya desok ya teman-teman tuh Kadek Mega sudah datang ya katanya nggak lihat saya teman-teman hehehe coba deh lihatin deh layangannya wih layangannya bagus wih corak mantep ih keren sekali layangannya Kadek Mega langsung kalah saya teman-teman coba balik deh balik wih warnanya bagus ya Tridatu ya warna dasarnya hitam warnanya penuh ya wih kayak layangan banjar ganteng layangannya deh ya itu dia layangannya Kadek Mega tuh wih mantep teman-teman ya kayaknya ini kalau layangan seperti ini dijual 10.000 laku deh ada ya mantap dia itu nggak mau ngomong ya teman-teman enggak tahu padahal dia itu selep coy be gimana nih be gimana tuh kok ngujangan tuh bekala ada sama yang merah nih Oh yang merah lihat Neo Iya mantap Hih wih mantep nih guys ya wih warna hitam warna merah hai 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 Ais loh iya iya kenceng layangannya di iya mantap Iya gimana nih gimana nih keseringan buat queer nih kayaknya nih udah pas-pas tuh orang jongkot lagi dikit coba dingin woi ngonya woi ngelak dong iya ngamuk naiknya wuuhu kalian lihat tuh ya bagus ya ada dua langan mini sekarang kita aduh kalian komen di bawah punya siapa yang paling bagus ya teman-teman kayaknya sih keduanya bagus ya karena ini juga enggak ada persaingan sih sebenarnya cuman candaan bulan kadek mega tuh set set iya mantap ngelok ya mini ngelok kalau kita itu pakai tali putih ya teman-teman pakai ngikut layangan jadi kita enggak punya tali ukuran kecil jadi kita gunakan yang itu saja makanya kelihatan warna putih ya kan wuuh ngamuk tuh mau cari mangsa Tidak ngelok wuuh udah pedah lomba nih eh dapet dah juara Nidak eh eh joki gimana nih joki sehat mantep ya mantep ya bu jokinya kalian bisa lihat sendiri tuh mantap ngelayangan mini ya kecil sekali terlihat di atas ya kalau layangan saya sih enggak perlu di joki ya karena sudah pas apa tadi timbang bawah katanya lepas nih jatuh meledak 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 tuh kalau punya kita kalem tenan hehehe kalian lihat ya wih mantap sekali coy ini baru pertama kali kita buat yang ukuran 60 cm begini ya parah-parah katanya ini ya ini lagi dipijet kita ya teman-teman ya biar lentur ya betul ya hehehe dipijet dulu teman-teman ya tuh karena ini memang agak terlalu kaku ya jadi kita memang ngelenturkan lagi sedikit Oke itu yang kecil yang merah ya jauh sekali padahal itu pendek teman-teman yuk bro lagi sekali bro udah lentur itu ya temen-temen ya sudah dipijet-pijet sama kadek Mega tadi sekarang kita akan terbangkan lagi sekali ih mantep elok dong wih keren ya main layangan mini ya ini baru pertama kali main layangan mini dulu sempat main layangan mini juga tapi itu waktu kita kelas 1 SD ya masih SD masih kecil kita nggak bisa buat layangan gede biasanya kita itu pakai ledi teman-teman ya atau semat Oh ya Bro wow anti badai namanya nih Bro wih wih cakep nggak ada angin wih wih cakepnya tuh ngambut nih uh juwacanya sangat panas ya terik sekali kan canggih wajah ya tuh cemekan gemet selamat menikmati 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 selamat menikmati